Golok halilintar jilid 16. Lantas saja kegesitannya bertambah beberapa kali lipat. Bok Jin Cheng yang sejak tadi mengawasi gerak-gerik muridnya, diam-diam menggut-manggut, pikirnya di dalam hati, anak ini benar-benar cerdas, ia mengerti apa yang ku kehendaki, Tio Sin Ho memperhebat pengejarannya, karena kini bisa bergerak lebih lincah dan gesit. Akan tetapi gerakan gurunya pun bertambah gesit lagi, sehingga usahanya untuk menangkap atau menyentuh ujung baju gurunya menjadi sia. Sia belaka. Tetapi si bisu yang berada di luar gelanggang bergembira karena mereka berdua bergerak bagaikan bayangan saja. Beberapa saat kemudian, mendadak saja Bok Jin Cheng melompat keluar gelanggang, kemudian berbalik menerkam muridnya dan diangkatnya tinggi-tinggi di udara serunya sambil tertawa, murid yang baik. Murid yang baik. Kau seorang anak manis sekali suhu seru muridnya pula yang menjadi girang luar biasa barulah sekarang aku menyadari bahwa ilmu itu tidak boleh dibuat gegabah, bagus, anakku cukup sudah untuk hari ini. Tegas gurunya ia menurunkan tubuh Sin Hong sambil berkata lagi. Sekarang, kau ulangi lagi, Tio Sin Hong segera mengulangi jurus-jurus ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Kinu setelah memperhatikan gerak-gerik Tio Sin Hong beberapa kali, Bok Jin Cheng kemudian masuk ke dalam kamarnya. Tetapi Tio Sin Hong tak sudi beristirahat ia berlatih terus sampai belasan kali, sehingga makin lama makin mengerti fadahnya ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Kinu. Ternyata ilmu itu berpokok pada kegesitan dan kecepatan. Kesadaran ini membuat hatinya bertambah girang, ia begitu girang sampai tak dapat tidur nyenyak pada malam harinya. Jurus-jurusnya berkelebatan di dalam benaknya, sehingga dalam mimpinya ia sedang berlatih dengan giat. Pada esok harinya, tatkala fajar hari baru saja menjenguk di langit timur, Tio Sin Hong sudah bangun dari tidurnya, terus saja ia melompat dari pembaringannya, dan berlatih mengulangi jurus-jurusnya semalam. Ia takut lupa, maka dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian ia berlatih seorang diri, selagi tenggelam dalam latihannya, tiba-tiba ia mendengar batuk gulunya di belakang punggungnya segeranya. Berputar dan berseru girang, suhu bok jinceng tertawa lebar sahutnya, kau telah paham dan mengerti dengan cepat sekali. Bagus, anakku. Tetapi sebenarnya, kau baru mengarti bagian atas, bagian bawahnya belum. Karena bagian bawahmu masih kosong, maka apabila kau menghadapi seorang lawan tangguh, kau bakal celaka. Beginilah seharusnya, setelah berkata demikian, bok jinceng lalu menurunkan ilmu sakti tiang kunsip tok an kim bagian bawah. Serunya, sekarang, hayo. Kau tirukan Tio Sinhou segera menirukan gerakan burunya. Berkat kecerdasan otaknya, ia dapat mengerti dengan cepat sekali. Dengan penuh tekun ia menyelami dan mendalami sehingga dalam waktu satu hari saja, pengertiannya bertambah pesat. Selanjutnya sejak hari itu tak pernah Tio Sinhou mengabaikan ajaran burunya, walaupun sesaat saja. Tak terasa tiga tahun telah lewat dan usia Sinhou kini telah mencapai tujuh belas tahun. Bisa racun yang mengeram di dalam tubuhnya sekali-kali terasa lagi, akan tetapi berkat obat pembunah buatan lihang kiau, dapatlah ia mengatasi. Malahan tubuhnya kini menjadi kuat sekali ia tumbuh menjadi seorang yang tegap dan gesit gerak-geriknya. Seperti biasanya, Bok Jin Cheng pada waktu-waktu tertentu turun gunung selama dua atau tiga bulan setiap kali bepergian, selalu ia mengajari berbagai ilmu sakti. Apabila pulang ia lantas meniliknya, setelah merasa puas, ia memberikan tambahan lagi. Demikianlah, hatinya puas karena memperoleh seorang murid yang rajin sekali dan berotak cerdas luar biasa. Pada suatu hari Bok Jin Cheng mengeluarkan sebuah lukisan ia memberi hormat kepada lukisan itu, lalu memerintahkan pula kepada Tio Sinhou agar berbuat yang sama. Kemudian berkatalah dia dengan suara terang. Sinhou, masih ingatkah siapa gambar ini? Beliau adalah mendiang kakek guruku, namanya Cie Cong Suya, pendiri rumah perguruan Hoa San Pei ini, dan tahulah kau apa sebab pada hari ini kau ku perintahkan memberi hormat kepada Cikai Bakal Hoa San Pei Tio Sinhou menggelengkan kepala. Bok Jin Cheng kemudian masuk ke dalam kamarnya, ia keluar lagi membawa sebuah peti kayu berukuran panjang, peti itu diletakkan di atas meja. Apabila tutupnya terbuka, berkeredeplah suatu sinar gemerlapan, sinar itu begitu menyilaukan meta, Tio Sinhou menjenguknya, dan ia kaget tak kalah melihat sebatang pedang yang panjangnya hampir satu meter. Apakah suhu bermaksud hendak mengajariku ilmu pedangnya menegas dengan suara gemetar? Bok Jin Cheng manggut, ia mengeluarkan pedang tajam itu, dan memberi perintah dengan suara angker, kau berlututlah. Dan dengarlah perkataanku hati Tio Sinhou tergetar, selama tiga tahun menjadi murid, baru pada hari itu ia mendengar gurunya bersikap angker dengan mendadak. Keruan saja ia lantas berlutut di hadapannya. Pedang adalah raja dari berbagai ratusan macam senjata, Bok Jin Cheng mulai. Tetapi pedang merupakan senjata yang paling sukar diajarkan dan dipelajari. Tetapi kau berotak sangat cerdas, dan hatimu keras pula. Aku yakin, bahwa kau sanggup mempelajarinya ilmu pedang Hoa San Pei, sudah beralih tiga kali di tangan ahli warisnya, syukur makin lama ilmu pedang Hoa San Pei makin memperoleh kemajuan. Pada umumnya, seorang guru biasanya merahasiakan satu ilmu pukulan yang menentukan terhadap ahli warisnya, untuk berjaga-jaga diri. Dengan demikian ahli waris yang dikemudian hari melahirkan angkatan-angkatan barunya, makin lama makin bertambah kurang kepandainya. Syukurlah kita tidak memilih jalan demikian. Kita tidak perlu berjaga-jaga menghadapi murid murtad, asal saja sebelum kita menerima murid, harus mengkajinya benar-benar, setelah memperoleh seorang murid yang tiada celanya, semua rahasia ilmu warisan Hoa San Pei harus diwariskan dengan sepenuhnya. Bahkan dianjurkan agar setiap ahli waris pedang ini, dikemudian hari harus dapat menambahkan dan melengkapkan ilmu-ilmu sakti yang sudah diwarisinya. Dengan demikian, pada 300 atau 400 tahun kemudian, apabila ahli waris Hoa San Pei melahirkan zaman baru, jadi bertambah maju, ilmu pedang kita memang sulit untuk dipelajari, tetapi apabilakah sudah memahami, di dunia ini tiada tandinya. Mulai pada hari ini, aku hendak mengajarimu ilmu pedang, akan tetapi kau harus bersumpah terlebih dahulu, bahwa kau tidak akan membunuh seseorang yang tidak berdosa atau bersalah sambil berlutut Sin Ho menyahut. Pada hari ini, suhu hendak mewariskan ilmu pedang kepadaku, apabila di belakang hari aku membunuh seseorang yang sama sekali tidak bersalah atau berdosa, biarlah aku terbunuh pula oleh seseorang, bagus ru gurunya, nah, bangunlah Tio Sin Ho bangun dan berdiri dengan tegak. Kata gurunya lagi, aku tahu kau berhati mulia, tidak bakal kau membunuh seseorang tanpa alasan tertentu, hanya saja masalah dunia ini sangat rumit, benar dan salah sukar dibuktikan, hanya tulen dan palsu lambat laun akan kau ketahui juga. Karena itu mulai saat ini kau harus belajar bisa membedakan antara yang benar dan yang palsu. Asal hatimu jujur, bersih dan penuh cinta kasih pada setiap binsan, aku percaya di kemudian hari kau tidak akan main bunuh terhadap seseorang yang sama sekali tidak bersalah atau berdosa. Karenanya kau ingat-ingatlah pesanku tadi, jujur, bersih dan cinta kasih. Tio Sin Ho memanggut. Sekarang, kau lihatlah akhirnya. Bok, Jin. Cheng mengakhiri perkataannya. Dengan sebat ia memegang hulu pedang dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kirinya diletakkan di atas bagan pedang itu, dan mulailah ia melakukan jurus-jurus ilmu pedang hoa sampai pedang yang bergemerlapan itu lantas saja mengeluarkan sinar berkilauan. Sudah tiga tahun Tio Sin Ho berguru kepada Bok Jin Cheng, baik pendengaran maupun penglihatannya jauh melebihi Tio Hian Chong dan guru-gurunya yang lampau. Walaupun demikian, ia tak dapat mengikuti gerakan pedang Bok Jin Cheng yang cepat luar biasa dan yang tertangkap oleh penglihatannya hanya berkelebatnya sinar berkilauan di depan hidungnya. Dan pedang itu terasa menyilaukan kedua matanya. Tau-tau kesiurangin tajam lewat di depan hidungnya, dan pedang itu tertancap bergetaran pada batang pohon yang berada di depan pertapaan, itulah tenaga lemparan yang luar biasa dasyatnya. Sin Ho kagum sampai terpukau mengawasi. Bagus seru seseorang yang berada. Di belakang punggung Sin Ho, Tio Sin Ho kaget sampai berjingkrak selama tiga tahun berada di atas gunung, tiada suara lain yang didengarnya kecuali suara guunya dan si gagu. Sekarang dengan mendadak saja ia mendengar suara asing bagi pendengarannya. Dan suara itu tiba-tiba saja muncul di belakang punggungnya, keruan saja ia kaget dan heran cepat ia berpaling, dan di depan matanya berdiri seorang laki-laki mengenakan pakaian pendeta. Laki-laki itu berkumis jembros dan berjenggot sejadi-jadinya, seperti rambutnya, kumis dan jenggotnya sudah putih semua. Dengan kedua matanya yang bulat bundar, ia tersenyum berseri-seri. Kedua tangannya digendongnya di belakang punggung, sehingga sikapnya mirip seorang majikan besar. Pendeta itu berjubah putih setelah memuji Bok Jin Cheng, ia berkata, Barangkali, sepuluh tahun lebih aku tidak melihat kau menggunakan pedangmu, sama sekali tak ku sangka kau telah memperoleh kemajuan demikian. Dan rupa Bok Jin Cheng tertawa lebar sahutnya, Tsu Heng. Malaikat mana yang telah membawamu sampai kemari? Eh, Sinhou cepat kau berlutut kepada beliau ini. Tio Sinhou segera menghampiri pendeta itu, Bok Siang Tojin, dan kemudian berlutut di hadapannya. Tetapi cepat-cepat Bok Siang Tojin mencegah, ia membangunkan Sinhou seraya menolak, Jangan, jangan-jangan begitu. Aku bukan raja atau keturunan malaikat, ia berkata dengan tertawa lebar sambil membungkuk hendak membangunkan Sinhou. Akan tetapi Sinhou tidak membiarkan dirinya kena diangkat sebagai biasanya, seseorang yang mengetahui tentang ilmu sakti, secara wajar ia lantas mengerahkan tenaga dalamnya itu sebabnya, tidak mudah Bok Siang Tojin mencegah pemberian hormatnya. Dan orang tua itu pun hanya hendak mencobanya. Lau Bok kata Bok Siang Tojin kemudian, Telah sepuluh tahun lamanya tak pernah aku bertemu denganmu. Tak tahunya, kau mengeram di sini untuk mendidik muridmu, inilah suatu karunia besar bagimu pada saat kau menjangkau hari akirmu, masih bisa kau memperoleh seorang murid berbadan bagus sekali, Bok Jin Cheng Girang atas pujian Bok Siang Tojin. Dengan sahabatnya itu seringkali ia bersendagurau serunya senang. Telah Heng, kau seorang pendekar berkepandaian tinggi. Kalau aku memperoleh karunia Tuhan, pastilah kau akan memperolehnya pula, soalnya kini, tinggal menunggu waktu saja nah, nah kau pandai pula berkhutbah kata Bok Siang Tojin sambil tertawa. Sayang, pada hari ini sama sekali aku tak beruang, dengan cuma-cuma sajar ku terima sembah muridmu ini, apa yang harus kubayarkan mendengar perkataan Bok Siang Tojin, hati Bok Jin Cheng tergerak. Teringatlah dia bahwa Bok Siang Tojin memiliki ilmu kepandayan luar biasa tingginya. Alangkah baiknya, saya umpama dia sudi mewariskan salah satu dari ilmu kepandayannya itu kepada Sin Hou, hanya saja, selama hidupnya tak sudi ia menerima murid. Dengan ingatan demikian, Bok Jin Cheng berkata kepada Sin Hou, Sin Hou, Tot yang telah berjanji kepadamu hendak memberikan hadiah. Hayo, cepat-cepatlah kau berlutut mengaturkan terima kasih. Tio Sin Hou benar-benar pemuda cerdik, segera ia mengerti maksud gurunya. Maka cepat-cepat ia berlutut sambil mengucapkan terima kasih. Bok Siang Tojin tertawa terbahak-bahak. Katanya, Bagus. Tetapi, untuk dapat menjadi manusia kau harus berhati jujur dan polos jangan kau mencontoh pekerti gurumu yang tebal kulit mukanya. Betapa tidak? Begitu mendengar aku hendak memberikan sesuatu, belum-belum ia sudah memaksamu mengaturkan terima kasih. Tetapi, tak apalah. Pada hari ini hatiku sangat gembira. Biarlah aku memberimu sebuah kenang-kenangan. Setelah berkata demikian, ia merabah jubahnya lalu mengeluarkan sebungkus kain. Apabila Tio Sin Hou membukanya, ternyata gumpalan kain itu merupakan baju berwarna hitam mirip seperti kaos, bahannya seperti dari kulit. Akan tetapi mengkilat seperti sutra. Selama hidupnya, baru pada hari itulah Sin Hou melihat baju berbahan demikian. Tentu saja ia menjadi terharu hatinya, tak kala ia menerima hadiah yang tak pernah dimimpikannya. Chu Heng, jangan kau bergurau, kata Bok Jin Cheng, bagaimana kau menyerahkan baju mustika itu kepada anak ini? Bok Siang Tojin yang di kalangan rimba persilatan terkenal dengan gelar KWI Eng Chu, bayangan iblis, tidak menggubris sebaliknya, mendengar ucapan gurunya, Sin Hou menjadi terkesiap. Jadi, pikirnya di dalam hati. Baju mirip kaos itu sebuah baju mustika? Cepat-cepat ia mengangsurkannya kembali kepada Bok Siang Tojin, tetapi orang tua itu menolak, katanya, aku tidak sekikir gurumu. Kalau aku sudah memberikan sesuatu kepada seseorang, tidak akan ku tarik kembali. Nah, ambillah masih saja Tio Sin Hou tak berani menerima pemberian hadiah itu, ia berpaling kepada gurunya. Jikalau begitu kehendakmu, baiklah. Nah, Sin Hou, kau terimalah hadiah itu, dan berlututlah mengaturkan terima kasihmu, Tio Sin Hou menurut ia berlutut sekali lagi sambil mengaturkan terima kasih. Lalu dengan wajah sungguh-sungguh, Bok Jin Cheng berkata kepadanya, Sin Hou, sesungguhnya, inilah sebuah baju mustika yang tiada taranya, konon kabarnya, baju ini dahulu tuti yang mendapatkannya dengan mengeluarkan keringat dan darah sekarang kau pakailah kali ini pun Sin Hou menurut. Segera ia mengenakan baju mustika itu. Dan sambil berjalan, Bok Jin Cheng menghampiri pohon untuk mencabut pedangnya, katanya, baju mustika itu sejak dahulu kebal terhadap semua senjata tajam, di luar dugaan, setelah berkata demikian dan secara tiba-tiba ia menyabatkan pedangnya ke pundak Sin Hou. Keruan saja pemuda itu kaget bukan kepalang, ingin dia mengelakkan diri, tetapi sudah terlambat, dalam hal kegesitan tubuh, Sin Hou masih kalah terlampau jauh daripada gurunya. Satu-satunya jalan yang dapat dilakukan, hanyalah melompat. Namun pada saat itu pundaknya telah kena sabatan pedang, ia kaget, heran dan kirang ketika dirasakannya sabatan itu sangat ringan, dan pedang itu pun terpental balik sedangkan Sin Hou sendiri sama sekali tak terluka. Maka dengan serta-merta untuk kesetian kalinya ia berlutut lagi kepada Bok Siang Tojin. Bok Siang Tojin tertawa lebar, katanya, baju mustikaku sangat buruk. Tak kalah kau berlutut kepadaku, pastilah kau berlutut hanya menuruti perintah gurumu, tetapi kali ini, aku tahu hatimu benar-benar puas, bukankah begitu merah muka Sin Hou kena sindir, meskipun demikian hatinya penuh haru, gerang dan hormat. Kembali lagi ia berlutut. Bok Siang Tojin tidak memperdulikan pekerti Tio Sin Hou, ia berkata lagi, beberapa kali baju mustika itu telah menolong jiwaku sekarang, ku berikan kepadamu. Asal saja gurumu tidak menganggu diriku, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat melukai diriku meskipun aku tidak mengenakan baju mustikaku lagi. Setelah berkata demikian, Bok Siang Tojin tertawa berkakakan, rupanya ia sangat riang, Bok Jin Cheng pun tertawa, ia berkata pula, Hai, pendeta bangkotan, kau menjual cerita besar di depan muridku, dalam hal ilmu kepandayan, tak dapat aku melawanmu. Akan tetapi di kolong langit ini memang banyak sekali orang-orang yang berkepandayan sangat tinggi, Bok Siang Tojin tersenyum, sahutnya, AKH. Kita berdua tak boleh menggunakan pedang atau senjata tajam lainnya. Mari, kau ambillah alat kim dan aku akan membawa serulingku, alat kim es semacam kecapi. Apakah kita akan mengadu kepandayan dengan alat musik Bok Jin Cheng tertawa? Benar sahut Bok Siang Tojin tertawa gelap. Caramu memetik kim, benar-benar membuat hatiku ketagihan mendengarkannya, baiklah sahut Bok Jin Cheng, telingaku ketagihan pula mendengarkan tiupan serulingmu, kau datang dari jauh dan sudi mendaki gunungku, tak bakal aku mengecewakan hatimu. Hai, apakah kau membawa juga tempat nasi dan tempat minum keduanya lantas sibuk dengan keahliannya masing-masing? Bok Siang Tojin meniup seruling, dan Bok Jin Cheng memetik kim perpaduan keahlian masing-masing serasi dan selaras, sehingga memberikan suatu pendengaran yang indah. Mereka bermain terus-menerus tiada henti-hentinya sampai jauh malam hari, sementara si Bisu yang menyelenggarakan makan minumnya. Selama itu Tio Sin Ho menunggu di samping mereka, sama sekali ia tak mengarti permainan mereka walaupun demikian, lantaran bisa menangkap keindahan dan kemerduannya, ia mencoba mengerti dengan mengamata-mati gerak jari-jari gurunya menyentuh tali-tali kim. Gurunya lantas mengajari kera memetik kim itu. Ilmu memetik kim terbagi dalam kelompok-kelompok berpaduan ada, tegasnya selain memperindah gaya lagu. Ikut serta menentukan iramanya. Karena tidak mengutamakan lagu, tata lagunya berbeda dengan ilmu meniup seruling, nampaknya mudah dipelajari, tetapi sesungguhnya untuk menjadi seorang ahli, sulit liku-likunya. Sebab apabila belum mengenal lagunya terlebih dahulu akan sukar menentukan keserasiannya, namun Tio Sin Ho mempunyai pembawaan alamiah yang luar biasa, sekali mendengar dan sekali melihat ia sudah paham liku-likunya, ia tertarik karena liku-likunya berkesan seolah-olah kelompok tatamuslihatnya yang diatur dalam jurus-jurus pula. Tak kala boks yang tojin dan gurunya beristirahat, ia menekuni dan mencoba menyelami. Menjelang fajar hari, jari-jarinya mulai bisa bergerak dengan lancar. Boks yang tojin benar-benar seorang yang keranjingan dalam hal seni lagu, mendengar irama kim yang dimainkan Sin Ho yang mulai bisa dinikmati terus saja, ia terbangun. Tanpa segan-segan lagi ia membangunkan bok jinceng dan berkata mengajak, Mari, kita main lagi bok jinceng tertawa geli menyaksikan tamunya yang tak kenal lelah itu, sahutnya, aku tak bersemangat lagi untuk mengiringi lagumu, kau beristirahatlah dahulu. Tertaksalah bok siyang tojin beristirahat, akan tetapi di dalam kamarnya, pendengarannya selalu terganggu oleh petikan kim dari Tio Sin Ho, sehingga tertatih-tatih ia bangun lagi dan menghampiri pemuda itu. Kemudian ia mencoba menerangkan bagaimana caranya memetik kim ia membagi tangga nada menjadi tiga bagian. Dan masing-masing pembagian tangga nadanya mempunyai beberapa kelompok-kelompok iringan lagu, semuanya itu diajarkan dengan setulus hati kepada Sin Ho. Sejak itu Tio Sin Ho mulai belajar memetik kim dengan sungguh-sungguh, tiga hari tiga malam ia bertekun, dan selama itu gurunya dan bok siyang tojin berbicara terus-menerus, mengenai seni sambil sekali-kali meniup seruling dan memetik kim pada hari keempat, bok jinceng berkata kepada bok siyang tojin, pada hari ini biarlah kau beristirahat dahulu, aku harus mengajarkan ilmu pedang kepadanya terlebih dahulu, alasan itu kuat, sehingga bok siyang tojin tak dapat menawar lagi. Tetapi menunggu bok jinceng memberi pelajaran ilmu pedang kepada Sin Ho, dirasakan sangat membosankan. Tak mengherankan begitu bok jinceng selesai memberi pelajaran, segera ia menarik tangan sahabatnya itu dan diajaknya bertempur melalui seruling dan kim. Mari, kita bermain lagi ajaknya dengan penuh semangat. Bok jinceng sebenarnya sudah lelah, akan tetapi karena tak sampai hati mengecewakan hati sahabatnya itu, terpaksalah ia melayani. Begitulah terjadi satu bulan lebih, setiap kali selesai melatih muridnya, harus ia menyediakan waktu untuk melayani tamunya. Apabila bok jinceng nampak kurang semangat sedikit saja, tamunya itu menjadi seperti tersiksa. Dan semuanya itu tak pernah lepas dari perhatian Tio Sin Ho. Oleh rasa ibadah terhadap gurunya, setiap kali memperoleh kesempatan terus saja ia berlatih, dalam sebulan itu, ternyata ia sudah mahir. Pada suatu hari menjelang fajar hari, ia memetik kimnya. Tau-tau bok siang tojin sudah berada di belakangnya meniup serulingnya, inilah kejadian yang sangat mengembirakan. Maka dengan hati-hati dan seksama, Sin Ho lalu mengiringkan tiupan lagu bok siang tojin. Ternyata sama sekali ia tidak salah. Keruan saja bok siang tojin menjadi bertambah semangat. Pujinya, eh, anak, kau benar-benar cerdik, kalau kau berlatih terus-menerus kau tentu dapat mengalahkan gurumu. Dua-tiga kali bok siang tojin menguji, ia meniup berbagai macam lagu yang sebelumnya tak pernah didengar oleh Sin Ho, semuanya dapat diiringkan oleh Sin Ho dengan sempurna. Karena memperoleh kenyataan itu dan rasa girang yang meluap, bok siang tojin berkata, baiklah kita atur saja begini sekarang, setiap kali kau dapat mengiringkan tiga laguku, aku akan mempelajari kau semacam ilmu kepandaian bagaimana setuju atau tidak biarlah aku minta pendapat ke guruku terlebih dahulu, sahut Sin Ho. Bok siang tojin pun tahu, seorang murid tak boleh melancangi gurunya maka itu ia menyetujui. Katanya, baik, kau tanyalah kepada gurumu Tio Sin Ho lari mencari gurunya. Ia mengabarkan kehendak bok siang tojin, tentu saja bok jin ceng girang bukan kepalang itulah yang diharap-harapkannya sejak sebulan yang lalu, ia tahu bok siang tojin seorang pendekar yang berilmu kepandai yang tinggi, hanya saja tabiatnya aneh. Tak senang ia menerima murid sebaliknya apabila sekali sudah berjanji, tentu akan ditepatinya, dan hal itu terjadi, karena orang tua itu begitu ketagihan mendengarkan permainan perpaduan suara antara kim dan seruling. Lantas saja bok jin ceng menarik tangan Tio Sin Ho dan diajaknya menghadap bok siang tojin, ia menyuruh muridnya bersembah untuk mengaturkan rasa terima kasih, kemudian ia sendiri berkata kepada bok siang tojin, Tuheng, kau hendak menyempurnakan ilmu kepandayan muridku, aku pun mengaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepadamu, dalam pada itu Tio Sin Ho sudah berlutut, tetapi cepat-cepat bok siang tojin menolaknya, katanya, jangan-jangan, aku tidak menerimamu sebagai murid. Apabila kau menghendaki pelajaranku, kau harus mengiringkan tiga laguku terlebih dahulu. Bukankah ini suatu jual beli? Di mana ada pembicaraan antara guru dan murid, bok jin ceng tertawa. Dengan cepat ia menyahut, apakah maksudmu dengan berkata demikian dalam hal ilmu pedang dan ilmu pukulan, di kolong langit ini kau tiada lawannya, aku taklu kepadamu sebaliknya dalam hal ilmu berlari dan menimpuk senjata bidik, ku kira ilmu kepandayan ku tidak mengecewakan, memang siapapun tahu, bahwa kau anak seruman. Hanya saja, ilmu kepandayanmu yang istimewa itu jangan kau bualkan di sini, kata bok jin ceng yang kembali tertawa. Apakah kau mencela kepandayan ku ujar bok siang tojin agak kurang senang? Bok jin ceng bersenyum sambil menggelengkan kepala, ia menyahut, di dalam dunia ini, siapakah yang dapat menandingi ilmu berlarimu? Kau pun seorang ahli senjata bidik yang tiada tandingan. Karena itu, kami berdua mengucapkan rasa terima kasih kepadamu bok siang tojin dapat dibuat mengerti, ia pun lantas tertawa. Katanya, bukankah adil pertimbanganku? Setiap kali muridmu mengiringkan tiga laguku, aku lantas memberi pelajaran sejurus dua jurus kepadanya, kau tidak hanya adil, malahan bermurah budi pula, sahut bok jin ceng cepat, dan setelah berpikir demikian, ia berpikir di dalam hati, pendekar bangkotan ini benar-benar licik dan lucu. Akan tetapi dia seorang laki-laki sejati. Sekali menyanggupkan diri, ia tak akan menarik janjinya kembali. Inilah suatu rezeki besar. Bagi Sinhou, lalu ia berkata memutuskan, baiklah kita atur begini saja, yang ku khawatirkan adalah justru Sinhou, jangan-jangan ia sia-siakan waktunya yang sangat berharga. Karena itu setiap mengajarkan sesuatu kepadanya, kau harus lakukan setelah ia sudah mengiringkan tiga lagumu, dengan demikian, ia tidak akan sia-siakan kesempatan yang bagus ini. Sekarang, kau boleh meniup seruling sesuka hatimu. Delapan atau sepuluh kali, masa bodoh bok siang tojin girang bukan kepalang. Demikian pula Sinhou, tak sia-siakan waktu lagi, mereka berdua lantas mengambil tempatnya masing-masing, bok siang tojin meniup serulingnya, dan Sinhou memetikim mengiringi. Mereka duduk berhadap-hadapan seakan-akan dua orang pendekar besar lagi mengadu ilmu kepandayan. Enam kali mereka mengumandangkan lagu panjang dan pendek. Dan bok siang tojin pun menepapi janjinya. Katanya, kali ini aku hanya mengajarimu sejurus ilmu petak, meskipun hanya sejurus, tetapi faedahnya sangat besar. Tubuhmu akan terasa menjadi ringan. Kalau sudah mahir, bayangannya sendiri sulit terlihat, nah, kau lihatlah gerakanku dengan sungguh-sungguh setelah berkata demikian, bok siang tojin bergerak. Tahu-tahu tubuhnya sudah berada di atas pohon. Tak kala turun dengan berjungkir balik, sudah berada kembali di depan Tio Sinhou. Keruan saja Sinhou kagum bukan main, ia merasa diri seakan-akan terpukau. Apabila tersadar, ia bersorak dan bertepuk tangan dengan setulus hati. Sekarang, mulailah berlatih seru bok siang tojin, dan pendekta aneh itu segera mengajarkan jurus tersebut, yang disebut Poan In Seng Liong, naga naik merayap di awan. Dan untuk menangkap inti sarinya, Sinhou berlompatan kian. Kemari melemaskan urat-uratnya, mula-mula ia merasa kebingungan, tetapi lambat laun ia merasa diri memperoleh kemajuan. Untunglah bok siang tojin ternyata teliti dalam menurunkan pelajarannya. Dengan cermat dan tak bosan-bosan, ia memberi contoh serta memberi petunjuk inti-inti rahasianya. Pada hari kedua, Sinhou tak memperoleh tambahan, meskipun sudah mengiringi enam lagu lagi, tetapi pada hari ketiga dan keempat, ia mendapat tambahan dua jurus sekaligus. Setelah memasuki hari keempat belas, mulailah dia memperoleh tambahan sejurus, dua jurus secara teratur. Bahkan pada bulan berikutnya bok siang tojin mulai mewariskan rahasia ilmu bidiknya. Empat bulan lamanya ia belajar ilmu bidik. Tak kala pelajaran mulai menginjak pada bagian membidik sasaran dengan 35 senjata bidik sekaligus, ia membutuhkan waktu tujuh bulan. Dengan demikian, tanpa terasa satu tahun lewatlah sudah sekalipun demikian, bok siang tojin tak bosan-bosan meniup serulingnya dengan iringan Kim Tio Sinhou. Melihat mereka begitu akrab, bok jinceng bersyukur di dalam hati, ia tahu, apa sebab bok siang tojin betah bertempat tinggal pada suatu tempat sampai satu tahun lebih, itulah disebabkan orang tua itu berkenan hatinya terhadap muridnya. Maka ia berpesan kepada si Bisu, agar melayani bok siang tojin dengan sebaik-baiknya. Pada suatu hari selagi Sinhou berlatih di samping kedua gurunya, tiba-tiba terdengarlah suatu auman hebat serintak ia menoleh dan melihat si Bisu sedang berhadapan dengan seekor harimau tutul. Menyaksikan si Bisu dalam bahaya, tanpa berpikir panjang lagi, Tio Sinhou segera melompat dan lari menghampiri. Pada saat itu, macan tutul telah melompat serta menerkam si Bisu, si Bisu nampak marah ia melejit ke samping, dan mendaratkan pukulannya. Tetapi bertepatan pada saat itu, sesosok bayangan berkelebat, itulah bok jinceng yang menyambar lengan si Bisu dan dibawanya menjauhi. Kemudian bok jinceng berseru kepada Sinhou, Sinhou, biarlah kau yang melayani harimau itu Tio Sinhou tahu, gurunya sedang mengujinya, terus saja ia melompat menghadang titik balik harimau itu, akan tetapi entah apa sebabnya, tiba-tiba macan tutul itu memutar tubuhnya, serta berjalan menjauhi. Sinhou melesat dan menggerakkan tangannya memukul pantat oleh rasa sakit, binatang buas itu mengaum dan memutar tubuh sambil mencengkeram. Tio Sinhou mengelak dan melompat ke samping, kemudian tangannya bergerak hendak menyerang, akan tetapi tiba-tiba saja ia merasakan suatu ancaman bahaya datang dari belakang punggungnya. Tahulah dia, dirinya sedang diserang dari jurusan lain. Tak sempat lagi ia memutar tubuhnya. Dengan menjejak tanah ia melompat tinggi kemudian dengan berjumpalitan ia turun di atas tanah dengan tak kurang suatu apa. Begitu membalikan tubuhnya, ia melihat penyerangnya seekor macan kumbang. Sebenarnya, sejak berada di atas gunung itu belum pernah ia berkelai walaupun demikian, sama sekali ia tak takut menghadapi kedua binatang buas itu, segera ia menyerang dengan menggunakan tipu-tipu ilmu Hok Hong Chiang, menyaksikan perkelahiannya, Bok Jin Cheng bergembira. Katanya di dalam hati, anak ini ternyata benar-benar tidak sia-siakan lelahku, tetapi setelah mengamat-amati sekian lamanya, Tio Sinhou ternyata hanya dapat menyakiti kedua binatang itu saja, pukulannya sama sekali tak bertenaga, ia jadi heran, apa sebab demikian? Bok Jin Cheng tak tahu, bahwa dalam diri Sinhou mengeram racun jahat Hian Beng Xin Chiang yang memunahkan sebagian tenaganya. Sambut pedangku seru Bok Jin Cheng yang tak sempat menyelidiki sebab-sebabnya. Tio Sinhou melompat menyambut pedang, tetapi pada saat itu kedua macan itu lari menerjang belukar, Sinhou mengejar selintasan, tiba-tiba dua sosok bayangan menyambar dari kiri kanan cepat, ia menggerakkan pedangnya sambil melesat ke samping, ternyata penyerangnya adalah dua ekor kereh hampir setinggi dirinya. Jangan bunuh tiba-tiba terdengar Bok Siang Tojin berseru. Tio Sinhou mengangguk. Kemudian dengan pedangnya ia mendesak ia dapat bergerak dengan gesit. Saban-saban ia menyabat atau menikam, dan diserang secara demikian, kedua binatang itu berlompat-lompatan dengan gesit pula. Sekiranya mau, Sinhou dapat menikamnya dengan mudah. Akan tetapi ia hanya melukainya saja pada lengan, pundak, kepala dan kedua kakinya. Diperlakukan demikian, kedua binatang itu nampaknya mempunyai perasaan. Tatkala mereka melompat menjauhi lawannya tidak mengejar, Sinhou malahan berhenti menggerakkan pedangnya, dan hanya mengawasi saja. Bagaikan insan manusia, kedua kera itu memekik tinggi. Kedua tangannya ditutupkan ke kepalanya, lalu merebahkan diri sambil menyeratkan pandang memohon ampun. Tio Sinhou datang mendekati ia mengerti, kedua binatang itu menyerah kepadanya, Sibisu menjadi girang, dengan berlari-larian ia masuk ke dalam rumah dan keluar lagi dengan membawa tambang untuk pembelenggu. Mula-mula kedua binatang itu mencoba memberontak, mereka memekik sambil memperlihatkan kedua baris gigi mereka. Akan tetapi tenaga Sibisu jauh lebih kuat. Akhirnya mereka menyerah saja, dan sama sekali tak berani melawan. Baik Bok Jin Cheng maupun Bok Siang Tojin memuji kegesitan Tio Sinhou, mereka menganjurkan agar dia belajar lebih tekun lagi dan bersungguh-sungguh, sudah tentu Sinhou menjadi girang dan penuh syukur mendengar pernyataan kedua orang tua itu, ia pun merasakan sendiri betapa bagus hasil latihannya. Di samping itu, ia memperoleh dua binatang hutan, yang seekor jantan dan yang satunya betina, oleh rasa girangnya, Tlio Sinhou mencarikan buah-buahan untuk diberikan kepada kedua binatang itu, selang sepuluh hari, kedua binatang itu menjadi jinak sekali. Keduanya mengerti akan kesayangan Sinhou terhadap mereka, dan mereka kemudian tak perlu diikat tambang lagi, tiada niatnya untuk kabur. Sinhou memberi nama aleng kepada kerah yang jantan, dan ayung kepada yang betina. Agar mereka paham akan namanya masing-masing, Sinhou membiasakan memanggil namanya setiap kali bertemu. Bok Jin Cheng dan Bok Siang Tojin tertawa menyaksikan pekerti Sinhou, dan ikut bergembira menyaksikan kedua binatang itu telah menjadi jinak. Dan setelah Sinhou yakin kedua binatang itu benar-benar jinak, ia membebaskannya. Kini dengan merdeka aleng dan ayung mencari makan sendiri. Kadang-kadang mendaki sampai ke puncak gunung, kemudian terjadilah suatu peristiwa yang membuat suatu penemuan yang aneh sekali. Seperti biasanya, aleng dan temannya mendaki puncak gunung untuk mencari makanan. Dengan berani aleng memanjat dinding gunung, sampai mendadak saja kakinya tergelincir. Tak ampun lagi lepaslah pegangannya, sehingga ia jatuh ke dalam jurang. Dinding gunung itu sangat curam dan mempunyai kedalaman 4 sampai 50 meter lebih. Keruah saja ayung menjadi kaget bukan main segera ia menjenguk dari tepinya, ia melihat aleng tersangkut pada cabang pohon yang tumbuh di depan sebuah goa kosong. Mulut goa itu nampak hijau berlumut, pada mulut goa itulah aleng berpegangan. Nampak tergantung-gantung pada ketinggian tebing gunung. Meskipun daya pikir dan perasaan seekor kera tidak sesempurna manusia, akan tetapi binatang itu banyak akal. Dalam sibuknya, ayung lari pulang mencari Sinhou. Tak kala itu majikannya sedang berlatih ilmu pedang, ia lantas memekik-mekik tinggi tiada hentinya sambil berjingkrakan. Sinhou heran, ia menghampiri dan mengamat-amati tubuh ayung. Di sana sini terdapat beberapa tusukan duri petohonan sedang kesan wajahnya nampak ketakutan. Segera ia mencari Unxiang, si bisu, untuk diajak menyelidiki kehendak binatang itu. Ternyata ayung memutar tubuh dan berlari-lari menghampiri jurang. Setibanya di tepi jurang, ayung memekik-mekik sambil berjingkrakan, kedua tangannya berserabutan sambil menjenguk ke bawah. Sinhou dan Unxiang segera menghampiri dan melihat Aleng dalam bahaya. Dengan cepat Sinhou lari pulang untuk mengambil tambang. Kemudian dia lemparkannya tambang itu ke dalam jurang, sedangnya mengikat ujungnya pada lengannya dan lengan Unxiang. Aleng dalam keadaan sangat lelah, namun tatkala melihat menyambarnya tali segera ia menangkapnya. Dan dipegangnya erat-erat, pada saat itu Sinhou dan Unxiang menariknya ke atas, ternyata ia terluka di beberapa tempat, syukur, tidak begitu hebat. Kemudian dengan memperdengarkan pekihkan berulang-ulang, ia memperlihatkan kedua telapak tangannya. Tio Sinhou menjadi heran ketika melihat dua benda tajam menancap pada telapakan tangan Aleng, ia mencabutnya, namun benda itu tertancap dengan sangat kokohnya. Aleng lantas memekik kesakitan. Apakah di sini ada musuh? Tanya Sinhou kepada dirinya sendiri. Ia menjadi curiga, segera menghampiri tebing jurang dan memperhatikan ke dalamnya. Ia melihat sebuah goa kosong. Pada mulut goa itulah tadi Aleng terkatung-katung, apakah di dalam goa itu terdapat senjata bidik? Tetapi senjata bidik tak akan dapat bekerja, tanpa ada yang melemparkannya. Lantas siapa? Matnya tidak mungkin, karena letak goa itu sangat terpencil. Dengan berbagai macam pikiran, Sinhou mengajak Unxiang pulang untuk mencari kedua gurunya, setelah bertemu ia menc-eriterakan pengasatu amannya. Mendengar keterangan Tio Sinhou maka Bok Jin Ceng berdua Bok Siang Tojin ikut merasa heran, Bok Siang Tojin adalah seorang pendekar ahli senjata bidik. Melihat bentuk senjata bidik yang tertancap pada telapakan tangan Aleng, ia berkata, Aku seorang yang gemar sekali akan senjata bidik, sehingga berbagai macam senjata bidik pernah kulihat. Tetapi senjata bidik ini yang berbentuk ke labang, baru untuk pertama kali inilah kulihat. Laut Bok, kali ini runtuhlah kedudukanku sebagai seorang ahli senjata bidik, Bok Jin Ceng menatap sahabatnya, kemudian berkata mengusulkan, Coba keluarkan dahulu senjata bidik yang menancap pada telapakan tangan binatang itu bergegas Bok Siang Tojin masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sedilah pisau kecil, dengan pisau itu ia memudah telapakan tangan Aleng untuk mengeluarkan senjata bidik yang aneh itu. Aleng agaknya mengetahui maksud Bok Siang Tojin hendak menolong dirinya. Sama sekali ia tidak memerontak, setelah benda yang menancap pada telapak tangannya tercabut, lukanya segera diobati dan dimalut, binatang itu nampak puas, dan segera mengikuti Ayung mencari makan. Dua senjata bidik itu panjangnya kurang lebih tiga cun, berbentuk seperti kelabang, bersungut dua. Kedua sungut itu sekecil dan setajam jarum warna keseluruhannya hitam gelap, kotor berlumut, tetapi setelah Bok Siang Tojin membersihkan lumutnya, benda itu nampak mengkilat. Ternyata terbuat dari perak. Pantas timbangannya berat, kiranya terbuat dari perak seru Bok Siang Tojin. Sekonyong-konyong Bok Jin Cheng terkejut, tak terasa ia berseru, enilah senjata bidik Ginko Apiao Ginko Apiao Bok Siang Tojin menegas dengan wajah tercengang, ia terdiam sejenak, lalu berkata meneruskan, kau maksudkan Ginko Alongkun pemiliknya. Bukankah kabarnya dia telah wafat sejak belasan tahun yang lalu sambil berkata demikian, sekali lagi ia memeriksa senjata bidik yang berada di tangannya, kini wajahnya benar-benar nampak terkejut, serunya, tidak salah. Benar dia ia membolak-balikan senjata bidik berbentuk keburang itu, di bagian perutnya tertera sebuah ukiran kecil berbunyi tai. Dan pada bagian perut senjata bidik yang kedua terdapat ukiran huruf, Beng, Suhu, siapakah Ginko Alongkun tanya Sin Hou kepada Bok Jin Cheng, yang masih saja tercengang sejak tadi, kelak akan ku beri keterangan, sahut gurunya setelah berdiam beberapa lama, setelah menimbang-nimbang sebentar, ia meneruskan, Ciu Heng, coba katakan kepadaku, mengapa senjata bidik ini bisa berada di dalam goa itu sesuai dengan namanya, bentuk senjata itu seperti ular, bukan kehuang seperti yang diduga oleh Bok Siang Tojin, ia tidak segera menjawab pertanyaan rekannya, sebaliknya ia mengernyitkan keningnya, wajahnya jadi tegang, tak terkecuali Bok Jin Cheng, keruan saja Tio Sin Hou tak berberani. Mengulang pertanyaannya. Malam itu selesai waktu makan, Bok Jin Cheng dan Bok Siang Tojin duduk sambil berbicara. Tio Sin Hou mendengarkan dengan berdiam diri, sama sekali ia tak mengerti tentang apa yang sedang dibicarakan, ia hanya mendengar kata-kata, pembunuhan akibat permusuhan dan pembalasan dendam. Kalimat-kalimat lainnya, masih gelap baginya. Jadinya, Jin Cho Al-Long Kun datang memasuki daerahmu untuk menyingkirkan diri dari musuh-musuhnya, kata Bok Siang Tojin menegas. Bok Jin Cheng tak berani menyatakan dengan pasti, ia nampak berbimbang hati, sahuknya, mengingat kepandainya, sebenarnya tak ada perlunya ia menyingkir jauh-jauh sampai kemari, bersembunyi di tempat yang sunyi sepi, baginya, merupakan alasan yang kurang kuat, mungkinkah dia belum mati Bok Siang Tojin seperti menguji. Dia seorang luar biasa, jawab Bok Jin Cheng, selama ini kita hanya mendengar namanya Belaka, dan belum pernah bertemu dengan dirinya. Memang kabar berita mewartakan bahwa dia telah meninggal dunia. Akan tetapi sebab-sebabnya atau bagaimana caranya dah meninggal, tiada seorang pun yang dapat memberi keterangan, dia memang aneh sepak terjangnya, Bok Siang Tojin menghela nafas. Ada kalanya dia kejam sekali, tetapi tak jarang pula dia berbuat mulia, dengan demikian, apakah dia seorang jahat atau seorang yang mulia hati orang hanya dapat menduga-duga saja? Beberapa kali pernah aku mencoba mencarinya, namun senantiasa gagal, sudahlah. Tiada gunanya kita menduga-duga saja, Bok Jin Cheng memutuskan. Baiklah, besok pagi menjenguk goa itu. Keesokan harinya Bok Jin Cheng mengajak Bok Siang Tojin, Tio Sin Hou dan Un Xiao menjenguk goa dengan membawa senjata dan tambang. Sin Hou berada di depan sebagai penunjuk jalan lantaran di alah yang mengetahui letaknya goa itu. Hati-hati pesan Bok Jin Cheng ketika Bok Siang Lojin mengatakan hendak turun sendiri. Bok Siang Tojin mengangguk. Cepat ia mengikat pinggangnya dengan ujung tambang yang tertambat pada pohon. Kemudian dengan pertolongan Un Siang dan Sin Hou, ia dikerak turun perlahan-lahan. Di depan mulut goa yang berlumut itu, ia berdiri memperhatikan. Mulut goa penuh kabut, sehingga tanahnya tak nampak jelas, hatinya tercekat, meskipun ia seorang jago yang sudah kenyal makan garam. Dengan tertegun-tegun ia mengawaskan ke dalam goa terus-menerus. Biasanya, pandang mati seseorang lambat laun bisa menyesuaikan dalam kegelapan. Setidak-tidaknya akan bisa menangkap penglihatan walaupun dalam samar-samar. Namun penglihatan Bok Siang Tojin malahan makin menjadi guram. Akhirnya ia memperoleh kesimpulan, tentulah goa itu sangat dalam. Ia kemudian maju merabah-rabah menyelidiki ruang masuk, dan ternyata sempit. Ia berbimbang-bimbang sebentar, apakah dirinya bisa memasuki pintu sempit itu. Bok Siang Tojin adalah seorang yang keras hati, tak sudi ia mundur, sekalipun menghadapi kenyataan yang tidak memungkinkan setelah membungkus sebelah tangannya, segera ia memasuki ke dalam mulut goa itu, meskipun seorang pemberani, namun tak mau ia berlaku sembrono, perlahan-lahan tangannya merabah-rabah dan tiba-tiba membentur suatu benda tajam. Benda tajam itu menangkap. Pada mulut goa-goa ia menduga itulah gincoa piaw, senjata didik berbentuk ular tarak yang semula disangkanya berbentuk kelabang, segera secara hati-hati ia mencabutnya, lalu merabah-rabah lagi dan mencabut yang kedua. Demikianlah, sampai tujuh belas ia mencabut, ia berniat hendak maju merabah lagi, akan tetapi teringatlah dia kepada Un Siang dan Sin Ho yang menahan tubuhnya dari atas tebing, mereka berdua tentu sudah merasa lelah. Tarik segera ia berteriak memerintahkan. Teriak airnya terdengar oleh Bok Jin Cheng, gurunya Sin Ho itu segera memerintahkan agar menarik Bok Siang To Jin ke atas dengan perlahan-lahan. Kira-kira dua tombak dari atas tebing, Bok Siang To Jin menjejakan kakinya pada batu lambing. Dengan begitu cepat sekali Bok Siang To Jin telah berada di antara teman-temannya. Lihat ini katanya kepada Bok Jin Cheng sambil memperlihatkan 17 batang gincoa piaw yang dipegang, hanya erat-erat. Bentuknya sama dengan senjata didik yang menancap pada telapak tangan aleng. Bok Jin Cheng memperhatikan, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, hantu itu menyimpan bendanya di dalam goa, apakah maksudnya? Entah benda apalagi yang terdapat di dalam goanya. Biarlah aku yang melihat, percuma saja kau turun ke bawah Bok Siang To Jin menjegah. Mulut goa terlalu sempit, tubuhmu tak akan dapat memasukinya, Bok Jin Cheng menundukkan kepalanya, ia diam berpikir, tiba-tiba Tio Sin Hou berkata minta pertimbangan, Suhu, apakah aku diperkenankan menyelidiki betapa mungkin sahut Bok Siang To Jin dengan tertawa panjang, jurang begitu dalam, apakah kau berani aku? Berani, supah kata Sin Hou, Suhu, aku. Diperkenankan ikut menyelidiki atau tidak Bok Jin Cheng masih terbenam dalam pikiran, kata guru yang bijaksana itu di dalam hati, orang jahat itu menyimpan senjata bediknya di dalam goa, pastilah mempunyai maksud-maksud tertentu. Sebaliknya, apabila tidak diselidiki benar-benar saya, akan tetapi siapa tahu justru di dalam goa itu tersimpan sewaktu ancaman bencana. Kalau anak ini kujankan pergi seorang diri, tidakkah akan membahayakan jiwanya memperoleh pertimbangan demikian, ia lantas berkata, aku mengkhawatirkan bencana yang mengancam dirimu. Aku dapat berlaku waspada, Suhu, Sin Hou mendesak. Melihat muridnya demikian berani dan bernapsu, akhirnya Bok Jin Cheng mengangguk, katanya, baiklah, tetapi kau harus mencoba menyalakan api terlebih dahulu sebelum memasuki goa. Manakala api itu padam, janganlah kau memaksa dirimu memasuki, aku tahu Suhu, sahut Sin Hou, dan cepat-cepat ia mempersiapkan sebatang obor, sedang pedangnya segera dihunusnya, dengan pedang dan obor di tangan, ia dikerek turun perlahan-lahan seperti Bok Siang Tojin. Cepat sekali Tio Sin Hou telah sampai di mulut goa. Teringat pesan gurunya, ia menyulut obor terlebih dahulu, ternyata tidak padam, ia jadi girang, kemudian secara berhati-hati ia merayap memasuki mulut goa, tali yang mengikat pinggangnya tak dilepaskannya, setelah merayap kira-kira 15 meter jauhnya, terowongan yang dilaluinya mulai mendaki ia maju terus perlahan dengan perlahan. Kira-kira 3 meter lagi sampailah dia pada tempat terbuka, sehingga dapatlah ia berdiri tegak, setelah mengatur pernapasannya sejenak, ia maju terus. Beberapa saat, kemudian, jalan, yang, ditempuhnya, menikung dan memasuki kelokan serta tikungan, 4-5 kali, ia jadi semakin bewaspada. Dengan memegang pedangnya erat-erat, ia maju terus. Tak kala berjalan kira-kira 15 meter lagi, ia tiba di sebuah kamar batu, segera ia memasuki sambil memajukan obornya, tiba-tiba ia terperanjat sampai mengeluarkan keringat dingin. Di atas sebuah batu yang berada di tengah-tengah kamar duduk sesosok kerangka yang lengkap tak ubah manusia hidup, kedua tangannya terletak di atas pangkuannya, dengan metel, tak berkedip dan jantung menekan-nekan, Sinhou mengawasi kerangka itu. Setelah itu, barulah ia memeriksa ruang-ruang kamar syukurlah, tiada suatu penglihatan yang mengerikan lagi. Belasan gincoa ia menancap malang melintang di atas tanah mengitari kerangka itu, sebatang pedang panjang terletak di sampingnya. Pada dinding kamar terdapat sederet lukisan manusia berukir, sikapnya berlain-lainan, mirip seorang yang sedang menghadapi tata muslihat lawan. Sinhou memperhatikan dengan penuh perhatian akhirnya taulah dia bahwa lukisan-lukisan itu menggambarkan seseorang sedang berlatih ilmu silat tertentu. Hanya saja ia tak mengerti maksudnya apalagi letak intis harinya, pada ujung gambar terdapat 17 patah kata berukir pula, Sinhou mendekati dan membacanya, mustika berharga ilmu sakti rahasia diberikan kepada siapa yang memasuki pintu. Tetapi janganlah menyesal manakala kena bahaya, Tio Sinhou masih mengawasi dan memperhatikan hal itu, tatkala tiba-tiba seseorang memanggilnya itulah suara gurunya yang memanggil namanya di depan mulut goa, dengan bergegasia merayap balik. Bok siang tojin berdua bok jinceng yang berada di atas jurang, gelisah setelah menunggu setian lamanya. Mereka tak berani menarik tali pengikat lantaran takut Sinhou telah melepaskan diri dari ikatannya, mereka menyabarkan diri. Beberapa waktu lagi, tetapi tetap saja Sinhou tidak muncul. Khawatir anak itu menemui bencana, bok jinceng memutuskan untuk menyusul. Demikianlah, setelah tiba di mulut goa segera ia memanggil-manggil nama muridnya. Hatinya lega luar biasa, begitu mendengar muridnya memberikan jawaban. Dengan tanda teriakan, bok jinceng memerintahkan bok siang tojin dan unsi yang menarik tali pengikat. Sebentar saja bok jinceng berdua Sinhou sudah berada di atas tebing, seluruh tubuh Sinhou berlepotan lumpur, debu dan lumut pakaian yang dikenakannya kotor dan wajahnya nampak tegang. bok siang tojin dan bok jinceng tahu, bahwa hal itu terjadi lantaran anak itu pasti menemukan atau melihat sesuatu yang luar biasa. Maka mereka membiarkan anak itu tenangkan hatinya terlebih dahulu. Dan benar saja, setelah dapat menenangkan hatinya kembali, Sinhou kemudian menuturkan pengalamannya. Pastilah tidak salah lagi itulah kerangka gincoa longkun, ujar bok jinceng, akaha, tak pernah kusangka, seorang pendekar yang sakti luar biasa akhirnya binasa di tempat sesunyi ini, sungguh sayang apakah arti 17 patah kata pesannya itu tanya bok siang tojin minta pendapatnya. bok jinceng tak segera menjawab, ia merenung beberapa saat lamanya. Lalu menyatakan pendapatnya, rupanya dia menyimpan suatu benda berharga dalam goanya, hanya kita tak tahu, mustika apa yang disimpannya itu, dia seorang pendekar yang memiliki ilmu mahasakti, pastilah dia tidak akan membiarkan ilmu saktinya musnah dari percaturan hidup. Dengan ker-ker, tertentu, pastilah dia menyimpannya di dalam goanya. Mungkin ia menunggu seorang yang berjodoh dengan pengucapan hatinya, untuk mewarisi ilmu. Kepandainya. Sayang, dia seorang yang hidup dengan menuruti pertimbangan perasaan sendiri. Ia sama sekali tak beragama, lantas berkecimpungan di antara manusia-manusia liar yang menamakan diri mereka. Kaum Bengkau hati Tio Sin Ho tercekak. Gin Cho Alongkun yang binasa di dalam goa, ternyata orang yang digolongkan sebagai kaum Bengkau, keruan saja perhatiannya jadi bertambah. Dalam pada itu Bok Jin Cheng meneruskan perkataannya, rupanya ia menghendaki agar yang memasuki pintunya, bisa melanjutkan cita-citanya. Jadi, istilah pintu itu bermakna cita-cita atau kaumnya. Tetapi mungkin pula berarti benar-benar pintu, yang mengancam malapetaka, Bok Jin Cheng menunda berbicara dan menarik napas panjang, lalu berkata lagi, jelek-jelek kita ini manusia beragama, setidaknya kita mengenal Tuhan, karena itu tak boleh kita mengharapkan warisan mustika dari orang kafir. Tetapi justru kita merasa telah memilih jalan ketuhanan, kita harus menunjukkan kebesaran dan kelapangan hati.